Selamat datang kembali, teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah negara yang unik dan mungkin belum banyak yang tahu tentang keberadaannya. Saya akan memperkenalkan Anda kepada negara mikro yang menarik, yaitu Sealan. Sealan adalah sebuah platform laut kecil yang terletak di lepas pantai Inggris. Namun, apa yang membuat Sealan istimewa adalah statusnya sebagai negara independen. Pada tahun 1967, seorang mantan tentara Inggris bernama Paddy Roy Bats mengklaim platform ini sebagai wilayahnya sendiri dan memproklamirkannya sebagai Principality of Sealan. Paddy Roy Bats dan keluarganya mendirikan sistem pemerintahan dengan Paddy Roy Bats sebagai pemimpinnya. Sebagai negara berdaulat, Sealan memiliki simbol-simbol negara seperti lambang, bendera, dan paspornya sendiri. Sealan memiliki luas yang sangat terbatas dengan hanya sekitar 550 meter persegi. Penduduknya juga sangat sedikit. Namun, statusnya sebagai negara berdaulat tetap menarik minat banyak orang di seluruh dunia. Sealan memiliki keunikan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena ukurannya yang kecil, transportasi di sini terbatas dan sebagian besar makanan harus diimpor. Air tawar juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi melalui desalinasi. Namun, meskipun tantangan itu, penduduk Sealan bangga menjadi bagian dari negara ini. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh banyak negara di dunia, Sealan telah menarik minat para penggemar dan penggemar kedaulatan mikro. Platform ini juga digunakan sebagai markas penyiaran radio pirat pada tahun 1978, menambahkan sejarah yang menarik. Terima kasih telah menonton video ini tentang negara Sealan. Meskipun ukurannya kecil, Sealan telah menciptakan identitasnya sendiri dan menarik minat banyak orang. Bagaimana pendapat Anda tentang negara ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.